Selamat malam, Di. Ada apa lo kesini? Gue... Gue mau minta maaf, Di. Gue cuma pengen lo tahu kalau gue udah nyesel dengan perbuatan gue selama ini sama lo. Gue pengen kita bersahabat lagi, Di. Gue pengen kita kaya dulu lagi. Lu kan udah ada sahabat baru, Ivan. Di, maafin gue, Di. Gue baru sadar kalau gue selama ini sama-sama lo. Gue sekarang baru sadar bahwa gue juga seorang ibu dan gue tahu gimana rasa kehilangan seorang anak. Gue ada ngeselin untuk membantu, untuk mendapetin gue dari Ivan, nih. Maafin gue, Di. Maafin gue. Maafin gue. Karena lama, Terusik kembali, Saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, Bekas kepedihan tinggalkan diriku, Tanpa sebuah pilihan Peni cintamu Mengapa tak kuakui saja Di saat dia datang menggantikamu Biarlah semuanya tinggal dalam penangan Biarlah cerita itu Tentap ada di sana Mastikan kau mencintaiku Saat segalanya ku lupa Saat ku mempunyai cinta suci ini Bersama dia Biarlah semuanya tinggal dalam penangan Biarlah cerita itu Tentap ada di sana Mastikan kau mencintaku Saat segalanya ku lupa Saat ku mempunyai cinta suci ini Bersama dia Bersama dia Bersama dia Aneh Kenapa Vivi menadap pengen bantu lo sekarang? Katanya sih Dia menyesal dan mau sahabatan lagi sama gue Lo percaya sama omongan Vivi? Di Lo tuh jangan percaya dulu sama omongan dia Lo harus hati-hati Katanya sih Dia mau jadi saksi Untuk memberikan keterangan yang ngedukung gue Untuk bisa ngedapetin hak atas duit Gue ngerti Lo tuh sangat pengen ngedapetin gue Tapi sih Lo jangan ngegabah Sebaiknya lo tuh hati-hati sama Vivi Lo udah jadi esok ketepuda nanti Lo bisa dong traktir gue makan di restorannya lebih pun afit Lo belum apa-apa udah minta traktir Gue aja masih bingung Apanya sih yang dibingungin lagi Ini namanya dapet durian runtuh Rezeki nomplok Gue tuh gak enak banget sama Hera tau gak sih lo? Mentang-mentang dapet tawaran yang lebih oke Masa gue tinggalin gitu aja Gak etis Hmm Hera pasti ngerti ya Hmm Ligian Mana ada sih orang Lebih milih naik bajaj kalo bisa beli mobil Jadi orang tuh realisis sedikit dong Hmm Lu juga sih kebanyakan mikirin orang lain Pikirin diri lu sendiri Masa depan lu Ya ya Lu bener Memang gue sudah harus mikirin diri gue sendiri Gue pengen cepet-cepet mapan Supaya gue cepet-cepet punya istri Bisa berkeluarga Seperti apa yang ibu gue pengenin Ya 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 Saya perlu file transaksi bulan Maret dan bulan April Hmm Sekarang? Ya sekarang dong Masa besok? Hmm Sebentar ya Lama amat sih Ya Ya ini Apa-apaan nih? Kamu apakan file-file ini? Aduh Saya gak tau apa-apa Begitu saya masuk ke ruangan Pintu udah terbuka dan file-nya udah berantakan Kan kamu yang megang kunci ruangan ini Ya Cepet rapikan Kalau file yang saya minta sudah ketemu Tolong antarkan ke ruang marketing saya Ya File-nya gak ada pak Loh gak ada bagaimana? Hilang barangkali Kok bisa hilang? Sekretaris baru Bapak tidak bisa menemukan file-nya Malahan Tadi saya lihat File-nya berantakan sekali Dan sekarang Nadia lagi membereskannya Ya sudah Ah Nadia Pagi pak Sedang apa kamu? Sedang merapikan file-file ini pak Tari bilang kamu ke Ah Ya sudah Kan masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting Daripada hanya sekedar melapikan laci file Nanti kalau kamu sudah ketemu File bulan April dan bulan Maret Tolong diantar ke ruangan saya Baik pak Aneh Kemarin masih rapi Kok hari udah berantakan Apa ada yang masuk ya? Lain kali Kalau kamu mau pakai mobil Sebaiknya kamu bicara dulu sama Tante Maafkan saya Tante Dari mana kamu semalam? Anu Saya beli obat penahan rasa sakit Tante Abis semalam kaki saya sakit banget Saya Saya tahu Kalau saya disini Menumpang Jadi lain kali saya akan Lebih tahu diri lagi Tante Tante dan Ivan Sudah mengatur Kepindahan kamu ke apartemen yang baru Maksud Tante? Tante ngerti kamu belum sembuh benar Tapi Tante sudah carikan pembantu Untuk Merawat kamu dan menemani kamu disana Ija Ija Iya Bu Ini Ija Dia yang akan menemani kamu di apartemen itu Ija Kamu bantu Bu Vivi untuk mengepak barang-barangnya ya? Baik Bu Kamu boleh tinggal di apartemen itu Sampai kamu merasa bahwa kamu sudah bisa berdiri sendiri Dan tentang gaji Ija Kamu jangan pikirin Biar Tante yang ngurus Makasih Tante Saya... Saya nggak tahu bagaimana untuk Membalas kebaikan Tante selama ini Tante selama ini Tante selama ini Permisi Duduk Rian Ada apa sih? Kok kamu kayaknya tegang sekali? Tegang? Enggak kok Cuma heran Bisa kamu jelaskan ini? Ya ampun Saya nggak tahu Kalau ternyata diam-diam kamu udah melamar pekerjaan baru Eh... Begini Kamu jangan salah paham Saya... Saya nggak pernah mencari pekerjaan Tapi... Pekerjaan ini yang mencari saya Maksud kamu? Ya itulah sebenarnya Saya juga bingung Kenapa kok saya dapat panggilan kerja dari perusahaan ini? Perusahaan ini perusahaan yang sangat besar Kamu beruntung Kamu jangan siasaran kesempatan ini ya Kamu nggak marah? Kalau saya mendapatkan kesempatan ini Saya akan tinggalkan toko ini Makasih Dan... Di dalam surat panggilan itu Kamu diminta hadir hari ini Jadi tunggu apa lagi? Sekarang kamu berangkat Dan saya doain semoga sukses Selamat siang Selamat siang Maaf... Tapi apa yang anda lakukan benar-benar nggak aktif Masa ngirim lamaran ke tempat kerja saya? Maaf, maaf Ini pasti ada salah paham Saya udah minta surat ini dikirim ke rumah anda Ternyata malah nyasar kantor anda Nanti saya cek keserklari saya Saya sampai nggak enak sama bos saya Nih, draft perjanjian yang baru Buat bahan pertimbangan anda Harian? Kenapa? Harian? Kamu dapet kerjaan baru, Rian? Iya Kantor baru itu yang buat saya syok dan kebelenger begini, Bu Oh kantor apa itu? Belum apa-apa udah bikin kamu syok sama kelenger begini Apalagi nanti kalau kamu udah kerja Tapi saya udah tanda tangan kontrol kerja sama mereka, Bu Apa? Nih, ini bu baca 15 juta sebulan? Ini 15 juta sebulan apa setahun? Enggak, Bu 15 juta itu bersih satu bulan Ditambah bonus hari raya Masya Allah Dian, ini pasti salah ketiknya Enggak, ini fasilitas saya coba ibu baca Fasilitas kendaraan pribadi Masya Allah Itu makanya saya syok Berarti kita akan punya mobil baru Masya Allah Alhamdulillah lah, Bu Gimana? Eh, Bu Oh iya tuh Eh, ibu yang syok Bu 15 juta ibu gak percaya Loh, ini ada kontraknya 15 juta pas Ya? Udah, gak percaya Bu Bu 15 juta 15 juta Bersama dia Kok lama amat? Gimana warungnya dibokul? Maaf, Bu Bu, ini Kembali ini mana? Ini, Bu Kok isa kaldu ayam? Lah, kan ibu yang nyuruh beli rasa kaldu ayam Ngaco kamu Saya minta rasa tomat Bukan kaldu ayam Ngerti? Maaf, Bu Saya salah denger kalau gitu Saya gak ngerti bahasa Indonesia aja kamu Saya keperintuan aja ya, Bu ya Ya usah Salah lagi Dari sini kamerah sana Ngaco Tarik Om, tarik Om Ulur, ulur Kak Nih lihat nih ya Yang cap 11 nih Om Rian Pongkol nih Ohohoho Aduh Aduh Aduh, udah 3 kali putus mulu nih Om Gapapa, ntar kita beli lagi Gulung Kak Gak usah Om Gak usah beli lagi Gapapa Om Rian masih ada uang kok Paling nanti juga diputusin lagi Diputusin sama siapa? Sama itu Itu siapa maksud kamu? Itu loh Oh Sama temen kamu yang gak keliatan itu, ya? Katanya Eka gak boleh main sama Om Eh Sirik aja sih lo Lo gak seneng ya ngeliat Eka punya temen baru Sirik tuh tanda gak mampu, tau gak? Ya gak Kak? Jangan dong Om, nanti dia tambah marah Om Rian gak pernah takut sama yang namanya gak keliatan Udah Kita ntar beli lagi aja di warung Kalo putus Kita beli lagi Kalo putus lagi Kita beli sama warung-warungnya Oke Sini Mariana dulu Kan Om si nantangin Jamak anak laki ini biasa kecelakaan kalo megang benang ini Apalah ya kan kita harus hati-hati Yuk Ntar kita beli yang banyak Iya Iya sekalian membenangnya juga kalo perlu ntar kita beli lagi Aduh Om 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 Kenapa? Darahnya Om Om Iya Tidak Tidak Iya Bu Kamu saya panggil panggil gak nyawa-nyawa budak ya? Atau mau bikin suara saya celeng? Kan ibu yang nyuruh saya beresin kamar Sama aja Sekarang saya taksi bu saya? Taksi? Iya taksi sekarang? Sekarang Bu Iya cepetan Iya Bu Kok bikin ngapet Tidak disini Mam pelan-pelan mam Aduh Mas Aryan nih kayak anak kecil aja ya Iya nih gak bakalan sakit juga Pelan-pelan dong mang Ngobatin juga udah selesai Weeh aduh-aduhan lagi Gak sakit kan Om? Iya sih gak sakit Nah Sekarang Mangudin Narik taksi dulu ya Kan udah ada yang nemenin Mas Rian Mas Rian Tolong jagain deh Neka ya Saya mau narik nih Iya Om Makanya lain kali Om harus dengerin apa kata Eka Ini semua perbuatan Isma Isma gak senang kalo ngeliat kita main bersama Om Eka Kita ini manusia Mahluk yang paling tinggi derajatnya diantara mahluk-mahluk lain Jadi kamu gak perlu takut sama temen kamu itu Tapi Om Eka Temen kamu itu pengecut Buktinya dia gak pernah nampakin diri Masa Eka takut sama seorang pengecut? Bukan Om sih gak percaya Eka Ini namanya kebetulan Kamu gak perlu takut Eka Saya suruh kamu datang kesini Untuk jadi Papa saya Bukan jadi musuh saya Bukan jadi musuh saya Saya gak mau maafin Papa Ivan Jangan paksa saya Kamu jangan musuhin Om Rian dong Om Rian temen saya Saya sayang sama Om Rian Eka 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 Hari ini saya lembur No problem Don't worry Siap, Madam Ya Nanti kamu lembur Kamu tenang-tenang aja Saya jagain Eka sampai kamu pulang Gak usah Jangan kamu Panggil Mang Udin aja Biar dia yang jagain Eka Gak ada Mang Udin lagi ini Narik taksi Kamu gak usah jadi pengasuhnya Eka, Rian Pengasuh? Saya kan bukan pengasuh Saya kan temannya Eka Kalau kamu ada lembur Malah saya seneng Saya bisa main sama Eka sampai malam Yaudah Jangan lupa tolong sampein sama Eka ya Biar dia ngandungin saya pulang Siap, Dan Terima kasih, Rian Loh Kamu belum pulang? Belum, Pak Masih ada yang harus saya selesaikan Emangnya kamu nyelesain apa sih? File ini, Pak Kata Tari harus selesai malam ini juga Karena Besok akan dipakai Ah Tari ada-ada aja Kamu pulang aja dia Saya butuh materi itu untuk minggu depan Minggu depan, Pak Iya Jadi kamu gak perlu lembur malam ini Selamat sore Eh, sorry, Pak Kenapa tari harus muho? Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Bahkan kalau misalnya kamu hidup di rumah saya terus-menerus. Tapi kamu satu-satunya yang saya milikin, Fan. Kalau kamu udah gak peduli lagi sama saya, saya lebih baik mati, Fan. Tolong, jangan bicara sembarangan. Kamu pikir kamu akan lega dengan menginginkan saya, Fan. Kamu keliru, Fan. Vi! Saya udah gak peduli kalau saya mau mati atau mau hidup, Fan. Karena kamu juga udah gak peduli lagi sama saya. Tolong, letakkan pisaunya. Tapi kalau saya mati gara-gara kamu, Saya yakin kamu akan menyesal sama hidup kamu. Saya yakin kamu akan menyesal! Vi! 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 Terusik kembali saat engkau pergi Sebelum semuanya usai Bekas kepedihan tinggalkan diriku Tanpa sebuah pilihan Penit cintamu mengapa tak kuapui saja Di saat dia datang menggantikanku Biarlah semuanya tinggal dalam kenangan Biarlah cerita itu tetap ada di sana Mastikan ku mencintaiku Saat segalanya ku ruga Saat ku mempunyai cinta suci ini Bersama dia Biarlah semuanya tinggal dalam kerana Biarlah cerita itu Biarlah semuanya tinggal dalam kerana Biarlah cerita itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih